Jadi pesan apa mungkin yang membuat masalah Gunung Sumeru itu? Kesadaran manusianya yang sudah mulai lupa dengan alam. Ini yang penting. Kegutan-hutan mulai gundul. Iya kan? Lereng-lereng gunung ditanamin yang menghasilkan. Tetapi tidak pernah akar-akar itu betul-betul menancap. Sehingga materi air, sumber-sumber air itu banyak yang menurun di bitnya. Nah, berapa kali kita dihantam masalah air ini? Ini sebuah pesan moral yang memang perlu kita perhatikan. Kemarin-kemarin juga di Malang banjir. Iya, dan besar sekali kan. Gambarnya harus dari Satria. Satria. Itu semacam ritualnya gitu kan? Iya, semacam itu. Dan kalau itu ada di desa, Kalau mereka sudah fokus pada gelombang delta, Itu bisa dibunakan untuk menuju kepada kesembuhan. Kesembuhan dalam arti apa? Dalam arti kata misalnya, Orang yang sudah fokus, Dia trans, gitu. Nah, dia kita tanya, Di sana itu ada orang sakit. Obatnya apa? Nah, maka dia akan dicari itu. Bahan-bahan itu. Nah, disinilah kepekaan insting. Orang yang di bawah sadar itu? Iya. Karena medan listriknya sudah terbangun. Langsung bersatu sama alam gitu? Bersatu dengan alam. Maka dia punya kekuatan, Apa ya? Energi yang sudah dibawa normal. Semacam Anda mungkin mengerjakan begini. Saya besok ada tugas jam 3 pagi. Tapi Anda baru pulang jam 12 malam. Maka Anda harus pasang alarm. Kalau Anda alarm belum berbunyi kurang 5 menit, Anda sudah bangun duluan. Ada kalanya seperti itu, Pak. Sering terjadi begitu. Karena apa? Cip! Udah tertanam. Tertanam di situ. Udah niat gitu ya, Pak. Itu. Maka kami menekankan kepada generasi muda, Hilangkan otak seudon. Hilangkan otak dengki. Hilangkan otak berbicara hal yang negatif. Hilangkan menjustice orang lain negatif. Karena semuanya ada pada diri manusia-manusia itu sendiri. Semacam itu. Apa upaya, Mbak, untuk melestarikan budaya kuda lumung ini biar tetap eksis? Kami harus selalu berdekatan dengan yang muda, untuk berdiawab dengan yang muda, memberikan hal yang benar-benar positif, yang tidak ada hal rekayasa, dalam arti kata, dan membuka ilmunya itu. Iya, tidak berbicara mitos. Soalnya anggapan sekarang mudah-mudahan seperti itu kan pandangannya ini mitos. Mitos. Dan menganggap orang itu sakti ya. Mistis. Eh, mistis gitu. Semacam itulah. Dan hari-hari ini kami mengembangkan sebuah permainan. Yang kala-kala orang mendengar namanya aja udah... Hah? Sudah. Dikikannya negatif. Negatif. Kalau ada saya tanya, pernahkah mendengar nama Jalangkung? Permainan Jalangkung. Permainan yang sering masuk TV. Iya. Apa yang ada di otak? Pasti undang setan. Pasti undang setan. Beran-beran kita membuktikan permainan itu? Ini ya tantangannya. Bagaimana kebenarannya? Inilah tantangannya. Dan itu sebenarnya emang manggil setan atau... Tidak ada. Tidak ada setan di situ? Tidak ada setan. Terus yang bergerak itu apa? Ayo kita buktikan. Ini menjadi PR kita kan? Ayo kita buktikan ke depan. Tunggu episode berikutnya itu. Kalau saya buang sekarang, wah... Iya kan? Tunggu episode berikutnya. Itu. Itu, 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 itu. Itu yang harus kita mau. Mulai ya. Itu yang harus kita berikan. Terus tadi yang terkaitnya dengan gunung, meletujak gunung Semeru tadi. Apa itu pemuka portal di kita itu apa? Iya, kesadaran. Energi itu penting bagi kita. Proses itu penting bagi kita. Gitu. Jadi pesan apa mungkin yang membuat masalah gunung Semeru itu? Kesadaran manusianya yang sudah mulai lupa dengan alam. Ini yang yang penting. Hutan-hutan mulai gundul. Iya kan? Lereng-lereng gunung ditanamin yang menghasilkan. Tetapi, tidak pernah akar-akar itu betul-betul menancap. Sehingga materi air, sumber-sumber air, itu banyak yang menurun di bitnya. Nah, berapa kali kita dihantam masalah air ini? Ini sebuah pesan moral yang memang perlu kita perhatikan. Kemarin juga di Malang banjir. Iya. Dan besar sekali kan? Setelah sekian puluh tahun. Dan peristiwa semacam ini, kejadian semacam ini, bukan hari ini saja. Ratusan tahun yang lampau itu pun pernah terjadi. Anda pernah dengar benua Atlantik kan? Pernah. Yang hilang. Yang konon katanya itu adalah Indonesia. Iya. Dan hari ini ada di dalam laut. Iya. Menurut peneliti begitu. Peneliti itu ada. Nah. Kayak tembok. Iya. Yang kita bicarakan, kekuatan sang maha hidup bisa menenggelamkan yang namanya benua Atlantik. Apakah kejadian semacam itu tidak akan terjadi lagi? Gimana Pak? Akan terjadi lagi apa gimana Pak? Monggo. Kita fokus pada sebuah kesadaran. Masuklah pada inti hati yang terdalam. Maka jawaban itu ada pada Anda. Saya hanya mengajak generasi ini untuk sadar. Sadar. Pekah. saatnya kita mengimbang secara kejiwaan dengan alam semesta. Karena kalau itu tidak dilakukan generasi muda, akankah Anda melihat akibat-akibat ini dengan itu kan kebetulan saja. Setelah meletusnya Gunung Merahap, Gunung Semeru ini apakah akan diikuti meletusnya gunung-gunung yang lain? Hari ini saya kira Merahap juga sudah mulai nampak ada kejaraan. Ada kemungkinan meletus juga itu? Kalau frekuensi ini tidak kita ini kan ya mungkin saja. Untuk mengelegah frekuensi itu kan masing-masing orang harus sadar gitu. Harus sadar. Tapi sekarang kan itulah persoalannya. Nggak bakal sadar maksudnya. Itulah persoalannya. Ya biar aja diajar dulu. Ya pasti diajar dulu. Nah haruslah begitu. Berarti diajar dulu baru sadar. Iya. Maka revolusi tidak selesai. Kalau tidak ada gerakan itu sendiri. Kan itu kan. Jadi yang di gulung dulu baru sadar. Baru sadar. Iya kan. Nah tetapi saya berharap pada kalian-kalian generasi muda ayo kita bangkit dalam kesadaran ini. Jangan nunggu di gulung dulu. Gitu loh. Kalau nggak sadar-sadar pasti di gulung. Nah itulah persoalan kita. Sekarang nyadarin orang yang zaman sekarang tuh susah. Nah. Pinter. Pinternya. Ya. Berbicara tentang pandemi kemarin lah. Gitu kan ya. Sisi pihak ngomong wah ini politika ini. Iya. Pinternya kan disitu. Iya. Akhirnya aduh ya. Salin. Jadi ada argumentasi yang. Wah ini apa-apa. Kenyataan di lapangan siapa yang tidak percaya. Nantinya kalau sudah terjadi. Iya. Maaf. Apakah teman-teman tidak melihat bahwa di makam itu kala itu satu unit mobil ini bisa berisi dua peti. Dan ini waktunya ini untuk memakamkan antri. Ini nyata. Gitu loh. Ini bukan pohon. Bapak masak ya PAN. Pemerintah. Kesadaran alam lah. Nah inilah yang kita minta ini. Kita sadar. Kita sadar. Kita sadar. Nah sadar itu pun bermacam-macam. Berpikiran bijak. Tidak menjustice. Lebih ke berpikiran positif ya. Berbibu. Kalau memang alurnya begini yuk kita jalini alurnya. Itu harus buat kesadaran. Nah di dalam hal permainan jaranan tadi kami pun juga meminta gitu-gitu. Di dalam trust itu ada muatan mereka bisa istirahat. Nafasnya. Lihat dalam permainan. Kalau begitu sudah masuk pada trust mereka akan agak melandai. Banyak diamnya. Banyak tidurnya. Berarti ngambil ini ya break dalam dirinya. Iya. Untuk lanjut lagi ke setelah dia siap lagi fisiknya angkat lagi. Angkat lagi. Itu. Semacamnya. penutup apa harapan ke depan terkait seni jalanan ini? Ya. Kami berharap kepada teman-teman muda, kaum intelektual, dunia pendidikan, tolong berikan ruang kami untuk memberikan workshop ataupun seminar. Lebih ke terima dulu. Iya. Dibuka dulu. Iya. Nanti kalau emang baik ya diterima. Iya. Karena pengertian itu harus dijabarkan dulu. Harus diterima dulu. Harus diterima dulu. Belum apa-apa udah ditolak dulu. Jangan ditolak dulu. gitu ya. Nah ini harapan kami ini lewat dunia pendidikan memang. Yang efisien. Gitu. Agar bisa memberikan ruang ini kepada kami-kami untuk memberikan penyerahan penyerahan secara ilmiah logika. Begitu. Agar generasi ini sudah tidak lagi menjadi generasi dongeng. Generasi yang tidak menghargai budayanya. Itulah. Soal. Saya kira itu dari kami pesan kami dan semoga apa yang kami bicarakan apa yang kami bicarakan ini bermanfaat untuk generasi muda. Rahayu. 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 ! Rahayu. Rahayu. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton